Qira'atul Qur'an bittadabbur Baca Al-Quran dengan tadabbur maknanya Jadi bukan sekedar baca Tapi mau mengerti maknanya Menghayati Meresapi Mengamalkan, mendakwakan Yassalam Nah itu Makanya waktu ada sahabat Datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala wa sahbihi wa salam Kemudian Minta wasiat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala wa sahbihi wa salam Cara menghatamkan Al-Quran Namanya sahabat itu Abdullah ibn Amr Ibn al-As Radiyallahu ta'ala an Huma bukan anhu aja anhumah dong karena Abdullahnya sahabat Amrnya sahabat katanya Nabi SAW kalau bisa baca Al-Quran hatam setiap bulan kata Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala ya Rasulullah saya kuat, saya mampu untuk lebih dari itu maka Nabi SAW menyatakan hatamin 20 malam sekali ya Rasulullah saya mampu lebih dari itu maka Nabi SAW katakan hatamin setujuh hari sekali maksudnya satu pekan sekali jangan lebih maksudnya supaya bittadabur rawahu muslim hadis ini didewetkan imam muslim ini karena untuk umum tapi ada kehususan beberapa orang yang memang dia bisa lebih dari 7 hari dan itu Allah karuniakan kepada mereka tapi ini pada umumnya hadis ini bisa buat am buat umum ya Salam dan ini juga dikeluarkan hadis ini oleh al-imamul Bukhari jadi para hadirin kiraatul Quran bittadabur bacara Al-Quran dengan apa? dengan maknanya InsyaAllah mudah-mudahan bisa nerangin hati ya Salam apalagi di Ramadhan setiap satu huruf Quran mengandung satu sampai sepuluh kebaikan kata Nabi aku tidak katakan alif lamim satu huruf tapi alif satu lam satu mim satu jadi mengucapkan satu huruf bernilai sepuluh kebaikan saya pernah dengerin ceramah Sheikh dari Timur Tengah Sheikh dari Timur Tengah saya lupa namanya dia bilang begini coba bayangkan gimana kalau sekiranya satu huruf yang kau baca itu dikasih kau sepuluh dolar dia bilang begitu kira-kira kemana tutup toko sepuluh dolar berhenti kerja kali ya gimana tuh kalau satu huruf dikasih sepuluh dolar eh pak gimana nih jawab dong ente kayak lemes nah ini pemberian Allah sepuluh kebaikan pastinya lebih dari sepuluh dolar bayangkan kalau kita itu mengimani kebaikan dari Allah dan apalagi Ramadan setiap amal dikali dipatkan jadi tujuh puluh kali berarti satu huruf Quran yang kita baca di Ramadan bernilai tujuh ratus kebaikan hitung aja kalau surat Al-Kawthar aja itu surat Al-Kawthar sampai habis itu itu bisa lima ratus kebaikan kalau dihitung sepuluh per huruf itu surat paling pendek di Quran apalagi apalagi antum baca Al-Baqarah Al-Imran ya salam insyaallah mulai sekarang kita tambah semangat baca Quran ya amin ya rabbal alamin dan untuk semangat ikra'ul Quran kata fa'innahu ya'ci yawmal qiyamah syafi'an li ashab baca Quran nanti jadi memberi syafaat buat sahabatnya di yawmul qiyamah tau gak maksudnya kata ulama cara Quran memberi syafaat dia akan mohon-mohon kepada Allah sampai kita bisa masuk surga jangan sampai ke azab bukan Quran yang amal Quran yang kita baca itu jadi mohon-mohon nanti sama Allah di yawmul qiyamah dan ahlul Quran ahlullah wa khasatuh saya juga pernah denger itu ceramah saya gak apal hadisnya dia ngucapin hadis itu kalau yang orang yang suhluhu fil Quran yang sibuknya sama Quran di dunia nanti di akhirat dia di majlis khusus di surganya Allah di khususin sama Allah dan Allah akan membukakan sama dia rahasia-rahasia al-Quran yang belum terungkap waktu di dunia langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala nah itu Assalamualaikum bersama Salih Sapa TV salamualaikum Terima kasih.